Intro Masih di Tunecho, masih bersama temen saya Risa Sarasvati Tapi temen saya yang satu lagi entah kemana biarkanlah dia Risa, kalau di bulan Ramadan kayak gini, bulan puasa Mereka aktivitas kayak normal aja temen-temen lo ini Kalau yang saya rasain sih emang biasa aja sih Biasa aja? Iya justru bahkan malah sebenernya kalau dilihat dari yang luar-luar itu semakin banyak justru Justru banyak, mungkin godaannya disitu Mereka justru semakin banyak dan ngegoda yang puasa mungkin ya, gak tau sih Karena itu makin banyak godaan di bulan puasa ya? Iya, jadi semakin banyak sebenernya kalau misalkan ngeliat dunia itu Lo yang paling menakutkan yang pernah lo liat? Iya, itu biasanya kalau lagi nyetir sendirian malem-malem Itu kan Itu lebih mengagetkan gak? Itu ngeri? Mengagetkan dan biasanya suka tiba-tiba muncul di spion gitu Kalau enggak dia yang ikut ya gitu Kadang suara doang, kadang suara doang justru bikin takut gitu Saya ikut ya sampai depan gitu Pakai bahasa Sunda kan itu lebih males ya Gitu? Gitu? Gitu-ginya dugika payun, nah gitu China, China, soka dila Dan paling males itu kalau nyetirnya di tol Cipularang Itu agak PR Oke Iya, iya, iya Coba tapi Bentuknya ajaib Bentuknya ajaib Coba temen kita yang satu ini, coba Saya sudah terhubung dengan seseorang di sana Halo 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 Apa kabar? Bye Katanya temennya Risa ya? Kenapa? Temennya Risa Iya Ceritain sedikit dong soal Risa yang Anda tahu Risa ini orangnya sangat unik Dia Iya kan pasti semuanya juga sudah pada tahu bahwa Dia berteman dengan hantu-hantu Terus, terus, terus? Iya, terus Tapi yang lebih unik lagi Sebenarnya nggak unik sih Dia itu suka banget sama bakso Oh Itu ngomongan bakso Suka berteman sama hantu dan juga suka bakso ya Nah Apa urusannya hantu sama bakso? Maka ada aku juga bingung tuh Mungkin ada hantu berbentuk bakso kali? Mungkin hantu tukang bakso Menurut kamu apa yang paling dibenci sama Risa? Yang berhubungan dengan hantu Wanita yang mengerikan Yang suka tiba-tiba muncul Pengen curhat Iya Iya Itu salah satunya Ngeri banget itu Risa tahu nggak siapa yang ditlepot? Tahu banget nih suaranya Tahu Dan dia adalah? Sarah Wijayanto Sarah Wijayanto Hai, nyai bakso Hai, nyai kerupuk Oh, nyai bakso sama nyai kerupuk ya? Iya Aku suka kerupuk kalau Risa suka bakso Iya, jadi saya sama Sarah Wijayanto itu Ketemunya gara-gara kita sama-sama bisa melihat hantu Dan jadi dekat banget sampai akhirnya tahun ini kita mau ngeluarin buku bareng tentang hantu Oh, ini malas juga berteman sama mereka ya Satu geng isinya cewek-cewek cakep-cakep tapi begitu gitu Awas disitu Awas disitu Yang lucu salah satu sahabatnya Risa yang Johnson dia sering main ke rumah Nah Kadang-kadang suka main ke rumah aku Gue nggak mau main ke rumah lo lagi dong Kok gitu krik-krik Kalian belum pernah Serem amat Iya, jadi karena tahu kita sahabatan Si Peter CS nih, Johnson, William, Hans Kadang suka ngunjungin Mbak Sarah juga gitu Mereka pengen kenal Sarah gitu Yang mereka pikir satu bangsa dengan mereka karena rambutnya pirang Oh, rambutnya pirang juga Sarah ya Sarah, lagi-lagi dimana Sarah? Nih baru beres syuting sama suami Nih, lengket terus ya Oke Sarah Wijayanto, thank you ya Sarah Wijayanto Coba Iya, dadah Iya Tapi lo kalau ngeliat foto atau video gitu lo bisa liat juga nggak sih Risa? Iya, bisa-bisa Biasanya kadang tiap hari Kamis Kalau yang ngikutin PL saya sama Sarah Wijayanto di Twitter Biasanya kita, ayo ini foto yuk gitu Masing-masing 10 foto kita liat ada hantu apa aja di sekitar kalian Wah, makanya tadi kita udah bikin dari kemarin hashtag Analisa Risa Dan kita akan liat sekarang tapi bukan hanya Risa yang liat Kita juga undang seorang pakar telematika Katanya dia seorang pakar telematika Langsung saja ini dia, Deddy Studio Pak, silahkan duduk pak Silahkan duduk Bapak, nyisirut pakai garpu somai apa gimana pak? Rambutnya tinggal dikir Rambutnya jarang Kamu menghina saya ya? Nggak, nggak, nggak Nggak, nggak Saya pakar telematika loh Oh pakar telematika ya Iya loh Nggak pak, kalau melihat gambar-gambarnya itu bisa tahu langsung ya pak? Oh iya belum tentu dong Loh kalau belum tentu buat apa bapak datang? Anda menghina saya? Oh nggak, nggak, nggak Berarti Anda menagukan kemampuan saya Bapak bisa liat? Ya nggak dong Ya bisa dong pakai nanya Oke, oke langsung aja pak Pak Deddy Surio dan juga Risa nih kita mau kasih lihat foto yang Mana fotonya? Sebentar pak ya, sebentar Ada fotonya? Ada, ada pak Saya analisa mana? Ya ini kita mau kasih lihat Saya analisa fotonya mana? Ya ini dia pak Wah, jelas sekali nih Kali itu salah satu peninggalan Belanda Terus saya melihat itu di paling depan itu Ada sosok laki-laki Belanda Yang sepertinya memang sempat menjadi tuan tanah disitu Kadang-kadang sekilas itu ada dua anak kecil Perempuan Terus ada satu wanita sosok seperti noni Belanda Dan tapi di luar-luar sana Di luar-luar daerah situ itu Kebanyakan hantu lokal Seperti kuntilanak atau apa Tapi mereka nggak bisa masuk ke dalam Karena ternyata masih ada kasta-kastaan disana Oh ada kasta-kastaan juga Dengan pribumi dan juga bulenya ya Oke oke Kalau Udahlah itu aja Hei 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 Saya akan analisa foto lho Nah silahkan pak Oh ini jelas sekali nih Fotonya diambil siang hari nih Pak itu komentar macam apa pak ya Loh, saya analisa foto lho Oh iya analisa silahkan Dan kalau tadi saya lihat fotonya tuh sepi ya Nggak ada orang ya Bapak Kelihatan menjiwai sekali Sebagai seorang Dedy Suryo ya Iya makasih Coba kita akan lihat Foto kedua yang akan dianalisa oleh Waduh serem banget ini Ini gedung-gedung udah hancur kayaknya ya Sebuah bangunan udah hancur Saya sih ngeliatnya itu ada sosok yang Agak menyerupai tinggi besar Dan itu yang besar itu yang menguasai Di bawah-bawahnya itu Ada Guntilanak Silahkan bapak Dedy Suryo untuk menganalisa foto tadi Menurut bapak seperti apa Pak Dedy Suryo Bapak bengong pak Bapak mau menganalisa Kok jadi bengong Aman-aman Mau dianalisa pak Ya makanya kita Pengen analisa bapak Apakah foto itu rekayasa Atau foto asli gitu Loh tolong dong Saya kan diundang sini Untuk biar jelas ya kan Itu foto asli ya Itu gak malam-malam diambilnya Bangunan tua dan itu sepi Itu kesimpulan saya Makasih Pak tapi bapak bisa tau pak kan ya Apa foto itu atau video itu hoax pak ya Saya emosi loh bener Jangan loh Terakhir saya begini ngobrol sama Haji Bolot Sama emosinya ini Kita punya info tentang video-video yang ternyata hoax Alias tidak benar Apa aja videonya silahkan rekan saya Esti Terima kasih masih bersama saya Detektif Dinata Informasi berikut ini Tentang video Ada sebuah info Bahwa di Youtube Sempat heboh Dengan sebuah video hantu Yang bernama Mirena Mordegrand Glass Grove Jika kamu mencari video ini Kamu akan menemukan sesuatu Dalam video berdurasi 20 detik itu Dia akan menampilkan seorang pria Yang sedang menatapmu tanpa ekspresi Dan dia akan menyeringai Pada 2 detik terakhir Video aslinya itu berdurasi sekitar 2 menit Namun disingkirkan oleh pihak Youtube Karena ada beberapa orang yang mencungkil matanya sendiri Dan mengirimkannya ke kantor utama Youtube Dan menurut cerita banyak orang yang melakukan Banyak sekali orang yang melakukan bunuh diri Karena menonton video tersebut Tapi ternyata dibalik semua cerita mistis tersebut Ternyanya Video itu adalah hoax Atau hanya fiksi Cerita karangan yang dibuat oleh seorang user di situs Creepypasta Situs itu berisi kisah-kisah horor fiksi Dan video tersebut Diunggah Oleh seorang yang bernama Broken Drive Pada 18 April 2008 lalu Dan kini Akunnya Telah ditutup Oke terima kasih Detektif Dinata Buat informasinya Tapi keahlian-keahlian ini punya six sense Pada akhirnya melahirkan sebuah hobi baru Banyak sekali sekarang program-program TV Terus juga ada ini yang akan kita undang adalah komunitas ghost hunter Fotografi, fotografer Jadi mereka para kumpulan fotografer yang Mengcapture hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata Langsung aja kita undang Ini dia ketua dari ghost photography community Mikey Halo mas Apa kabar mas Mikey? Mikey, Miki or? Miki dong jangan Mikey Oh tulisannya M-I-C-K-I-Y Itu Mikey jangan Mikey Artikulasinya beda Oh beda ya Mas Mikey? Ini dari kapan terbentuk? Jadi belum ada satu tahun Oh belum ada satu tahun Jadi ini di Jakarta ya? Base-nya di Jakarta ya? Iya, base Jakarta Depok kepatnya Depok? Depok Dibuat atas kesukaan masing-masing Hobi yang sama foto pertama Betul Abis itu apakah semuanya itu harus punya six sense untuk melihat? Enggak juga Jadi enggak Enggak mesti punya six sense Jadi pada saat kita hunting itu awalnya itu Waktu kita demo foto bulb, teknik bulb, cahaya Itu kan cahaya masih bisa dilihat oleh kaset mata kan? Iya Ketika itu saya coba untuk melihat sosok yang enggak kelihatan gitu Kayaknya unik gitu Makanya ketika itu anggota kita belum ada yang indigo Jadi masih visualnya masih biasa normal Tapi mas Miki enggak punya six sense ya? Oh enggak Enggak Pas moto baru kelihatan ada Baru kelihatan Dan itu ada tekniknya Oh ada tekniknya? Ada Gimana tekniknya mas? Jadi teknik itu setiap hunting Kita itu berdua mas Berdua Tapi teman kita yang satu itu mentalnya itu labil Jadi enggak 100% berani gitu loh Oh harus ada satu Harus ada yang takut Hantu itu Dia mengambil Dia mewujudkan visualnya Dia mengambil energi orang yang ketakutan itu Oke Oke Sebelum kita ngobrol lagi Kita mau tahu dulu profilnya dari mas Miki ini Oh Bapak Surya ini Apal pun yang rocana ini ya? Saya akan coba menganalisa profil dari mas Miki ini Silahkan Ya jadi ghost photography community ini Dibentuk pada tanggal 15 November 2013 Dan dibentuk pada awalnya kita hobi foto Kemudian setelah hobi foto itu Genre yang saya buat ini mungkin cukup aneh Dan mungkin belum ada juga ya Dibentuknya di depok Tapi kita untuk hunting fotonya enggak hanya di depok Jadi untuk saat ini kita anggotanya hanya di depok aja Hanya huntingnya aja yang mungkin di luar depok mungkin Mas Miki Ada satu keahlian khusus kah? Jadi untuk memfoto sosok hantu itu Itu enggak perlu pakai lensa yang mahal Pakai camdik aja kamera digital Kamera pocket itu udah bisa Bahkan handphone aja bisa Mungkin ada baiknya kita lihat dulu fotonya seperti apa Fotonya Miki bersama di komunitas ini seperti apa Fotonya nanti saya akan coba analisa Ini yang dilingkari ini yang dapat sejuta rupiah ya Bukan Ini foto Mas Miki Ini di daerah mana? Itu di jasinga Yang Mas Miki lihat dari foto itu tadi di jendela ada apa? Itu ada penapakan wajah ya itu Mungkin kalau bisa di zoom itu bisa lebih jelas kalau file digitalnya lebih jelas sih kalau di zoom kan itu foto ini Ini original jadi saya enggak mau ngutak ngatik Sebetulnya kalau di resize lagi di zoom lagi itu lebih jelas Oke Itu aja apa Mba Risa kalau boleh tahu? Saya sih ngeliatnya perempuan sih Bener tapi itu? Perempuan tapi memang gitu Saya ngeliatnya gitu Dan sebenarnya dari jauh juga udah kelihatan Disitu ada yang kayak nongol dari balik jendelanya gitu Kok saya ngeliat apa-apa ya? Padahal saya pakar loh Saya ngeliat loh Mas Anda pakar salep kulit kali Aduh pas saya keluar aja ya saya malu disini Oke Mas Miki berarti itu tadi ya kalau mau moto syaratnya harus ada pancingannya Betul Orang yang takut Itu kan komunitas ghost hunter ya kan Kenapa kok mau mencari-cari hantu itu ngapain sih sebetulnya? Enggak ada kegiatan lain gitu Mas yang lebih moto pemandangan Atau apalah kecantikan beauty Tantangannya Mas adrenalin ketika itu kita di lapangan tuh betul-betul tegang Oke tegang ya? Tegang Kalau moto cewe bisa lebih tegang aja Oke terimakasih Terimakasih buat Mas Miki Dan juga terimakasih buat temen-temen dari komunitas ghost hunter photography Terimakasih juga Risa Saraswati Sukses selalu Ya itu aja lah Bapak Deddy Suryo terimakasih Pak Ya makasih Kapan kamu masih diundang lagi ya? Iya 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 Saya nonton terus 2 acara ini setiap pagi ya? Kan namanya Tonight Show Pak Oh iya iya berarti saya nonton riranya Gak ada riranya Pak Oh gak ada ya berarti saya salah Gampang kan gak usah ribut lah ya kan Terimakasih penonton yang ada di studio Terimakasih penonton ada di rumah Saksikan terus Tonight Show Senin sampai Jumat jam 10 malam Jangan lupa kritik saran bisa ada disini lewat Twitter kita Ataupun di Youtube Bisa juga di Facebook Masih ada gak sih? Gak ada ya Twitter sama Youtube aja Dan sampai ketemu besok lagi Saya Vincent Rompis Saya Desta Eh bukan Deddy Suryo Selamat malam Selamat istirahat